Badan Legislasi DPR RI menerima audiensi BEM-IP Garut. Dalam audiensi tersebut, perwakilan BEM-IP menyampaikan dua poin utama terkait evaluasi pelaksanaan kampus merdeka dan persoalan guru honorer. Ditemui usai audiensi, anggota balek DPR RI Ferdiansyah menerima masukan terkait hambatan pelaksanaan kampus merdeka. Jadi bagi kami, kalau mendengar tadi pernyataan seperti itu berarti kampus merdeka itu sebenarnya juga belum siap. Jadi memang perlu kesiapan dan kesiapan yang panjang dan pengaturan dasar hukumnya. Yang kedua, kalau bicara kampus mengajar berarti itu tidak ataupun sama halnya dengan namanya KKN, program atau kegiatan pengabdian masyarakat untuk bagi para mahasiswa yang akan menyelesaikan studi. Supaya tidak canggung lagi ketika lulus dia turjun di masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BEM-IP Firman juga menyerahkan naskah akademik yang telah dikaji untuk memberi masukan kepada anggota Dewan Terkait Persoalan Guru Honorer di Indonesia. Jajaran kepengurusan yang ada di BEM-IP berharap untuk ke depannya guru lebih sejahtera lagi, lebih sempurna dan lebih maksimal untuk ke depannya. Naskah akademik ini dalamnya ada tiga substansi isu yang perlu saya siapkan. Yang pertama tentang problematika guru honorer, yang kedua terkait P3K, yang ketiga terkait kampus mengajar. Ferdiansyah menegaskan akan menyampaikan naskah akademik tersebut saat rapat kerja dengan Kemendik Butristek. Rifki Makdudi, TPR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!